Hai 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 hai-hah hai 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 teman-teman saya menuju ke lokasi pemukiman transmigrasi sampak UPT 18 Nangakalis ini di daerah Kapuas Hulu ya kira-kira satu kilometer lah dari Translintas Selatan nah ini jalannya menuju ke lokasi selamat menikmati Assalamualaikum jumpa lagi dengan Mas Sijat Channel channel rakyat biasa bukan artis, bukan selebritis saya akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan ke lokasi transmigrasi di Kapuas Hulu tepatnya di Nangakalis Nangakalis terus Transkalis Transkalis pokoknya jauh dari Pulau Jawa dan oh iya teman-teman yang belum subscribe subscribe ya saya mengajak teman-teman semua jalan-jalan di lokasi perumahan transmigrasi di Nangakalis UP318 Transkalis Kapuas Hulu Kalimantan Barat saya ini menemui seorang ya keluarga lah menemui keluarga transmigran asal Jawa tengah ya nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam aja ya karena panas dari Bukal nah oke kita mau main ke rumah sih Bapak Bapak Dula Atif aduh kita main ngobrol di dalam ya ini panas soalnya Assalamualaikum Walaikumsalam mana disini oh iya kita ngobrol disini ya asik ya oke teman-teman kita ngobrol disini disini ya mas ya iya iya tempat yang beginilah ya gak apa-apa asik ini namanya orang trans ya asik ini ini saya bersama Mas Dula Atif Mas Dula Atif ini transmigran asal dari mana mas asal saya dari Jawa Tengah ya Kabupatenya Tegal ya oh mas dari Kabupaten Tegal ya bukan berbes ya bukan ya kalau dari Tegal berapa kilo kalau dari ya sekitar lima kilonan lah dari Tegal iya bohong amat saya kan orang Tegal mas oke mas Dula Atif boleh nanya ya iya pak silahkan boleh sambil ngerokok gak boleh loh saya yang ngerokok sorry teman-teman ini ahli hisap jadi harus menghisap terus rokoknya ini nih eh jangan iklan gak boleh mas Dula Atif sudah lama di sini Alhamdulillah pak udah lama udah lama ya mas Dula Atif ke sini transmigrasi tahun berapa tahun 2010 ya awalnya memang di daerah sini langsung langsung dari dari Jawa didatangkan ke sini ada berapa rombongan kalau dari Tegal itu ada 10 kakak ya Alhamdulillah sekarang masih utuh lah 10 ya 10 beranak-pinak dong menambah menambah pasti ya awalnya gimana kepingin transmigrasi ya itulah pak kepinginnya ya berubah nasib siapa tau apa pindah pulau nasibnya berubah nasibnya berubah gitu di mana di desa asalnya nasibnya kenapa ya sama sih pak tergantung kitanya kalau di Jawa di sini pun sama masalah kita rajin kerja lah tapi pengen merubah nasib di sini siapa tau nasibnya yang tadinya ayam jadi buaya gitu ya kayak gitu lah iya iya mas Dulatif ke sini sudah berkeluarga berarti bahwa anak dan istri ya iya semuanya pak anaknya ada berapa anaknya ada tiga ikut semua ya ikut semua yang sudah bersuami satu iya kalau istrinya ada berapa istrinya cuma satu lah dirain bahwa istri berapa satu aja tidak bisa habis oh gitu ya iya di sini awalnya gimana langsung seneng atau gimana bisa diceritakan gak iya bisa lah pak apa tadinya telangsa saya jauh sekali ini iya pulangnya gimana gimana yang jelaskan begini pak saya dari Jawa kesini kan sudah lain pulau tidak ada saudara tidak ada apa di sini ya jadi awal-awalnya sedih lah ibaratnya awalnya ya berapa hari 10 hari atau sebulan 2 bulan sekitar 3 bulanan lah 3 bulan merasa iya kepingin pulang lagi ke Jawa anak-anak juga iyalah waktu itu anak masih umur berapa ya yang tua itu baru kelas 6 lah iya sudah anaknya banyak kan pak jadi ya ya kayak gitulah iya sedangkan di sini belum tahu apa usaha apa yang mau dikerja gitu pak emang gak ada arahan nanti Transmigran itu bakal kerja ini itu bertani atau jualan dagang ya program dari pemerintah kan suruh bertani berkebun berhubung tanahnya di sini tanah gambut ditanam padi bunda mau ya terpaksa kerja lah nyari rezeki untuk makan anak istri pak di rumah begitu cari rezeki maksudnya kerja di luar keluar di luar tani iya buruh-buruh nah buruh lah ibarat cara kasarnya buruh jual jasa tenaga iya pak iya iya anak istri bawa ke sini semua keluarga semua yang serombongan mas dulatif orang-orang itu bawa juga keluarga sama semua pak bawa anak keluarga semua dari jawa ibaratnya pindahlah sudah beranak-pinak lagi iya iyalah sudah pada cucu oh sudah ada cucu mas dulatif sendiri iya sudah punya satu oh sudah punya ya iya alhamdulillah beranak-pinak di lokasi transmigrasi yang jauh sekali bungli paklimung iya alas ini rumah ini ya ini rumah yang dikasih sama pemerintah ini rumah istilahnya rumah lugu ya kalau jawa iya rumah lugu rumah apa ya ya rumah yang memang dikasih kayak gini bisa lihat iya bisa silakan pak ini ya ya sini aja gak usah masuk kamarnya berapa mas kamarnya ada dua kamar dua ya jadi kan ini kan tipenya 4x 6 6x apanya mas ukuran ukuran rumahnya 66 ya tipenya 66 iya 66 semua itu dapat tipe sama sama semua yang lebih besar gak ada kalau kepingin itu ya ditambah-tambah sedikit teras biaya sendiri biaya sendiri oh yang disemen itu biaya sendiri ya iya kalau itu udah lain lagi itu ibaratnya itu bikinan sendirilah oh yang ini diropak sendiri ya iya ini rumah siapa alhamdulillah rumah saya oh dua alhamdulillah pertama dikasih ini yang kedua bikin bikin sendiri ini bikin iya tapi kan gak pakai papan pakai semen ya kayak orang jawa lah berangsur ya bikinnya gak panggung yang panggung apa yang iya sebenarnya sih gak endalan kalau panggung itu panas iya panas ya apa mas saya mau tanya itu pertaniannya disini iya iya kalau pertaniannya disini pak kalau untuk padi apa segala itu kurang cocok pak oh kurang cocok ya iya jadi tadinya apa ya jadi disini itu yang cocok itu nanas sama buah naga naga sama nanas iya itu yang sudah pasti-pasti mau hiduplah boleh gak saya pengen tahu kebunnya kebun nanas dan itu boleh silahkan boleh ya boleh pak oke ini ya kebunnya ya iya pak sampai sana berapa hektare mas ini kan berapa hektare mas bukan hektare apa ini kan satu rumah itu ukurannya itu 25 x 100 emang semuanya jatahnya itu 2 hektare satu rumah ya satu kakak satu kakak 2 hektare kok hemen bisa oh ini bikin sendiri ya iya iya jadi ini lahan pekarangan lah ibaratnya iya pekarangannya 100 x 25 pekarangannya iya oh ini sangat oh kayak gini memang apa ciri khas tanahnya memang begini ya iya pak jadi tanahnya itu ini saya injek empuk empuk karena apa mas ya karena mungkin dulu dulunya itu rawa pak oh segala daun-daunan apa kayu ini empuk tuh kan empuk lemah ini tebal ya tebal tingkat keempukan ini tebal ya terus zat asamnya masih kuat jadi makanya ditanam padi jadi ini teman-teman ini pohon naga buah naga ini enggak ada buahnya ini buah naga ini apa mas sama kalau dikasih pagar oh itu untuk nyimpan apa-apa lah supaya enggak ada binatang jadi disini sini mas enggak enggak apa-apa enggak apa-apa enggak usah jadi ini ada tempat juga yang sini mas saya mau mau tahu ini tempat apa kok dipagirin mas oh ini tolong bagus banget nih aduh nah ini kolam teman-teman ini kolam kolamnya dikasihkan apa mas ini dikasih ikan patin banyak ya lumayan kalau panen buat sendiri atau dijual ya untuk sendiri bisa dijual ya kadang lebih dijual oh iya mas sampai sampai mas dulatip disini kan sudah sudah apa punya menantu disini ya oke kita mungkin nanti kita dikenali sama menantunya ya iya pak nanti ya boleh boleh ini kolamnya untuk ikan patin asik juga disini ya ini buah naganya mana pengen pengen buah naga yang tadi tapi tadi gak ini ya iya tapi punya setok ya alhamdulillah ada lah untuk satu perut sini sep oh iya oh ini buah naganya ya iya oh ini siapa ini ini menantu saya oh transmigran juga iya mas asep dari asalnya dari dari serang banten wih jauh iya jauh juga ya kesini ya mas asep sudah berapa lama disini sudah 11 tahun 11 tahun ya kalau mas dulatip ya sama lah sama ya ini sudah 11 tahun ya rumahnya sudah nambah lagi ya alhamdulillah saya tadi kan katanya ini rumahnya lama lagi denger-denger begitu oh ini buah naganya ya kecil-kecil ya iya itu soalnya itu kan ada yang lebih besar ada ini buah naganya teman-teman purit lah dari yang jawanya purit 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 buah naga jadi mas dulatip sama mas asep ini bertaninya buah naga buah naga itu pertanyaannya ya kalau tani gitu hasilnya untuk sendiri atau gimana atau di ya dijual lah ya maksudnya hasilnya untuk sendiri ya iya untuk sendiri oh gitu senang sekali bisa ketemu dengan Pak Dulatip sama menantunya nih mas asep di di apa lokasi transmigrasi di daerah Kalis Kalimantan Barat oh jadi ini buah naganya nih teman-teman buah naganya ini lebih kecil daripada buah naga yang ada di Jawa Timur yang saya pernah temui ya iya iya agak kecil ya iya apa kalau di pupuk bisa besar juga bisa sih Pak oh bisa ya ini kalau dari sini harganya berapa mas sekilo sekilo ini tuh di sini tuh 30 lebih mahal dong iya daripada di Jawa yang lain nah di sini kan apa jarang orang nanam oh jarang ya ini baru ya baru Pak dulu-dulu gak ada tanaman ini gak ada semenjak ada orang Jawa masuk transmigrasi sini lah baru ada orang itu nanam buah naganya oh semenjak itu ya karena sep itu ada yang bikinin kopi bisa di bawah sini gak mas sep boleh jadi suka dukanya gimana mas selama berada di sini 10 tahun lebih ya begini ya guys ya suka duka itu pasti ada dimanapun berada ya namanya juga di daerah orang lah ibaratnya kameranya disana oh iya cuman sukanya itu di Jawa kan saya gak punya apa-apa gak punya tanah gak punya apa begitu saya ikut transmigrasi Alhamdulillah dikasih tanah 2 hektare berikut rumah ya berikut rumah teruk kalau kalau ukuran rumah pekarangan rumah itu 25 x 100 kalau keluarga kecil cukup ya cukup lah kamar kamar 2 rumah papan ini mas ya iya pakai papan terus dukanya ya ya dukanya gimana ya namanya orang itu kan pasti senang ada dukanya lah namanya orang hidup cuman Alhamdulillah ibaratnya lain kayak di Jawa lah sudah punya tanah ini 2 hektare ya ada rumahnya dan rumahnya pun nambah ya Alhamdulillah terus disini itu Pak di daerah Kapuasulu Kalimantan Barat ini cuman trans ini aja yang diperhatikan soalnya segala surat menyurat tanah itu udah ada semua yang namanya sertifikat itu udah ada semua atas nama mas dulatif atas nama ya itulah transisgrasi iya atas nama transmigran itu iya jadi mas dulatif punya rumah ini punya tanah dan tanah itu atas nama sendiri sendiri itu Alhamdulillah saya biarpun gabut-gabut kayak gini udah ada surat menyurat tanah kalau di trans-trans yang lain itu masih sangsut sangsut itu apa mas belum jelas tidak jelas itu pak apa tanahnya bersengketa kah apa jadi pemerintah sini itu susah ngurusnya oh kalau tanahnya bersengketa iya biasanya persengketaan tanah itu antara pihak mana mas ya kadang dulunya itu tanah itu udah dikontrak sama apa gitu sama PT apa iya terus dibikin transmigrasi kan itu tidak bisa tapi kan itu berdasarkan izin bukan iya iya sih pak semuanya semuanya diizin tapi kan yang tidak tahu pemerintah sini lah ibarannya pas waktu pertama di sini jalan raya di depan rumah ini sudah ada ya ya semenjak saya datang ke sini yang namanya jalan itu udah ada pokoknya fasilitas apa yang di rumah terus jalan udah ada semua pak sudah jadi perkampungan ya sudah ada rumah ada jalan ya itu yang bangun sebelumnya siapa itu transmigran atau tenaga bayar yang jelas dari kantor transmigran sinilah kapua zulu itu pak gitu ya jadi saya begitu datang ke sini dikasih jadup jaminan hidup satu tahun semua transmigran dikasih jadup semua jaminan hidup jaminan hidup satu tahun satu tahun boleh tahu perbulannya perbulannya itu tergantung itu nya pak tergantung keluarganya keluarganya ada berapa misalkan saya kan misalkan saya keluarganya kan ada lima itu dapat beras itu empat empat karung yang yang lima belas kilonan terus ikan nasi segala kecap segala alat-alat dapur lah itu selama satu tahun selama satu tahun tahun berikutnya enggak dapat lagi enggak dapat ceker-ceker sendiri iya selama ceker-ceker sendiri iya ceker-ceker nah itu selama setahun itu mas dulatif ya atau transmigran yang lain termasuk mas asep itu selama satu tahun itu kan dapat jadup ya iya itu bisa bekerja sendiri enggak bekerja misalnya di luar perkebunan jadi buruk mojek atau ngajar atau apalah jasa enggak bisa disini iya tergantung keahliannya pak iya bisa reparasi apa bisa ya nyari duit kayak gitu ya bisa jadi enggak ada kewajiban transmigran itu untuk berkebun dapet rumah dapet lahan dua hektare itu selama satu tahun dapet jaminan hidup dan pekerjaannya terserah terserah yang penting pindah ke sini yang penting pindah ke sini tergantung profesi kita apalah skill misalkan nukang bertukang ya bisa kan disini banyak itu apa membutuhkan tenaga tukang misalkan kayak saya ahli kolam kan banyak orang yang nyuruh bikin kolam gitu pak iya iya oh jadi transmigran itu enggak harus berkebun iya yang penting dikasih lahan dua hektare berikut rumah iya oh begitu ya ya sebenarnya sih kalau orang Jawa itu kan sukanya nanam padi jagung tapi kan enggak bisa ya berhubung tanahnya ini saja bermasalah enggak bisa enggak bisa ya jadi terpaksa kerja keluar cari rezeki di luar jadi tanaman yang disini yang cocok hanya apa nanas ya nanas sama itulah buah naga buah naga iya mangga itu kelamaan ya lama lama ya lama itu pohon-pohon lama ya kalau mohon-pohon yang kayak palawija itu enggak bisa enggak bisa pak oh gitu ini boleh diminum ya cuma hiasan belakang ya saya kan udah ikhlas suruh diminum apa yang ada di sini diminum dimakan ini minumannya kopi susu ini ciri khas kalimantan minum dulu minum dulu eh tos 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 mantap bismillahirrahmanirrahim mantap udah lalore asik juga ya cuman ya itu kalau saya belum bisa karena biasa ini ya kalau mas kan udah harus tekad mas ya kalau kalau mau berhasil di tanah transmigran itu harus tekad bulat ya bener-bener serius mau merubah nasib ya mas ya kalau hanya setengah-setengah bagus enggak usah ikut transmigrasi karena bisa nangis ya bisa nangis soalnya di daerah kalimantan itu enggak kayak di jawa di sini jauh ya ya jalan pun masih cuman dilintas aja yang bagus kalau masuk kayak di jawa itu ibaratnya kayak di pantura lah bagus kalau masuk-masuk ke kampungnya ya lubang-lubang kayak gitulah pak jadi harus tes mental becek tapi waktu pertama kali di sini listrik sudah ada ya listrik itu belum ada pak belum ada ya makanya apa namanya dalam satu tahun itu segala minyak tanah lampu yang jatah kalau orang jawa itu yang di becak itu lampu becak lampu lentera atau ceplik ceplik itu saya dalam satu tahun pakai ceplik sehat sehat karena gak ada radiasi kan gak ada radiasi jadi teman-teman dalam satu tahun mas dulatip dan warga sini yang transmigran baru selama satu tahun itu masih pakai lampu minyak tanah benar minyak tanah ya masih pakai lampu minyak tanah ceplik kalau di jawa apa saluran juga baru ya ya dulu waktu itu iya baru waktu mas dulatip kesini setahun belum ada belum ada setelah setahun baru masuk listrik jadi selama setahun ya pakai ceplik atau lampu minyak tanah minyak tanah masih ada ya masih pak mungkin dipesan dari jawa langsung ini kan ibaratnya kan pemerintah yang ngurus jadi diusahakan harus ada minyak tanah itu mas waktu itu kan belum ada listrik anak-anak belajarnya bagaimana mas ya pakai itu lah pakai uplik nah ini uplik terus dibawahnya buku uplik itu ceplik pakai lampu minyak tanah oh iya nah sekolahannya jauh apa enggak sekolahnya sih enggak jauh masih di lokasi sini sini lebarannya pakai kendaraan bermotor ya kalau SD sih enggak jalan kaki jalan kaki dekat mas waktu pertama kali ke sini bawa kendaraan enggak saya dari Jawa ke sini cuman enggak bawa apa-apa awak abang cuman awak abang dadar awak dadar awak iya iya istri enggak tangisan ya pertama-tama ya pertama-tama ya stress lah kayak saya tapi lama-kelamaan yang jelas ini pak di sini tuh bahan makanan itu mahal mahal tapi kan dapat jatah kalau beli sendiri mahal mahal contohnya lah kayak macam kacang itu satu itu yang isinya tiga biji itu seribu kok kacang tiga biji iya itu tiga satu kemasan iya itu seribu kalau di Jawa kan seribu dapat banyak kacang sawi itu oh kacang lanjaran buat sayuran buat sayuran tiga batang itu seribu disini tapi memang disini enggak ada tanamannya sih ya jauh ya kiriman jadi mahal ya jadi mahal terus apa namanya itu pokoknya bahan sayuran sayuran itu makanya para ibu-ibu itu begitu datang kesini itu kayak orang stress stress ya megang ini mahal megang itu mahal kalau stress bisa marahin suami ya sampean bisa ya tapi kita awal-awal wajar ya sekarang kan udah seneng udah lama-lama-lama-lama akhirnya udah biasa terbiasa ya sudah ada plasi ya mas ya mana nih anaknya enggak mau ngobrol anaknya lagi pada nonton TV oh yaudah biarin ya masa saya gimana suka dukanya sama aja ya mas sama lah pokoknya sama seperti suka dukanya sama ya seperti yang Pak Julatip ini ya omongin ya ya mas aku pamit disit mau kemana mau ada keperluan di rumah nanti saya enggak ada nganter bapak nanti sama bapak jauh rumahnya eh rumahnya jauh ya beda RT oh gitu enggak jauh dari sini masih dekat saya terima kasih senang sekali ketemu dengan mas Asep asal serang jangan lupa subscribe pesen dulu pesen dulu subscribe subscribe sama penonton penonton saya teman-teman jangan lupa subscribe di channelnya mas Ijat mas Ijat ini nih di mas Ijat mas Ijat ada namanya jangan lupa jangan lupa subscribe dan tetap loncengnya sip pokoknya mantap sudah ya mas ya oke hati-hati mas sami-sami hati mas Asep pulang loh disemput ya oh ya hati-hati mas Ijat makasih mas Asep yuk mas Dulatip terima kasih sudah menerima kedatangan saya disini dan senang sekali bisa ketemu mas Dulatip saudara sekampung yang jauh sekali kumliwang liwung bisa ketemu di Kalimantan Barat paling utara di Putus Sibau Putus Sibau tapi ini lokasinya di di apa mas namanya mas Kapuas Hulu di perumahan transmigran tahun berapa mas tahun 2010 tahun 2010 ini mas Dulatip ke apa ikut transmigrasi sampai sekarang sudah pernah pulang berapa kali sudah satu kali satu kali ya sama keluarga apa sendiri sama keluarga Alhamdulillah sama anak-anak juga mas Dulatip barangkali mau kirim salam buat warga desa di mana Pak Dulatip berasal dari Pager Barang ya silahkan sampaikan salamnya Assalamualaikum saudara-saudara saya di kampung di Jawa terutama untuk keluarga saya mama saya mertua saya mudah-mudahan dikasih sehatan selalu amin salam juga untuk Pak Kadus Pak Nursid juga Pak lurahnya kalau dulu saya kesini sih Pak Solehin Pak Solehin sekarang mungkin Pak Pak Jen Pak Pak Sutrisno guru saya dulu lah woy guru zaman SD SMP dulu zaman SD Pak Trisutrisno kalau tidak salah mudah-mudahan masih sugeng ya mudah-mudahan Pak amin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Dulatip salam dari Mas Dulatip nih dari Kapuas Hulu Kalimantan Barat Mas Dulatip kalau ada warga yang kangen gimana Mas Dulatip ya silahkan hubungi kemana nih komen ke ini ya komen silahkan komen yang kangen silahkan komen nanti saya hubungkan dengan Mas Dulatip ada nomor teleponnya sama saya kalau warga mana Pak Gerbarang ya kalau warga Pak Gerbarang yang kebetulan tetangga terutama terutama Desa Srengseng ya Srengseng satu terus Dugu Belaga Gerunjang silahkan kalau mau oh silahkan ini subscribe subscribe silahkan subscribe subscribe ya Mas Dujat Channel Mas Dujat Channel jangan lupa Mas Dujat Channel jangan lupa Mas Dujat Channel oke terima kasih Pak semangat selalu sehat selalu semoga sukses ya Pak ya amin amin